Kenapa saya di BKM, seperti yang saya bilang sama Anda ada konten sebelumnya, kalau sama Angel sudah pasti ada tauan tiba-tiba terbang Kan gak lucu, lagi konten itu cut di antup ya temen-temen ya Udah sama Stevie sekarang Yang katanya punya mantan orang Jepang yang disensor Disensor apa tidak adik-adik, ya tidak tahu ya Tapi katanya gak disensor, lalu lihat kan Disensor dong, enggak dong Enggak, disensor Tapi ada topinya Iya ada topinya Gimana versi impression, Stevie pertama kali melihat topi Topi orang Jepang Topi orang Jepang, enggak, biasa aja Oh enggak, biasa aja ya, normal-normal aja ya Kayak orang Indo aja Kayak orang Indo aja, karena masih sama-sama Asia Di konten sebelumnya itu ceritanya adalah temen-temennya, gue ulas sedikit Dia pacaran sama orang Jepang, bener gak? Bener Bener sama orang Jepang, awalnya dia pasien Iya kan, lu perawatnya Pasien, perawat, chin lock Tukeran nomor? Handphone Handphone Chatting-chattingan Yang nembak siapa waktu itu? Dia lah Nembaknya gimana sih ke orang Jepang? Baby Interesimas Misimas Karena kan aku gak paham Jepang, terus kadang ke Google juga Terus dia diajarin bahasa Indonesia juga waktu itu Jadi Google Translate? Iya Jadi kalau desah pake Google Translate ya? Enggak 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 Terus gimana? Berkomunikasinya mengalami kesulitan gak? Karena kan lu beda bahasa Iya Dulu pertama kalinya emang sulit banget kan? Tapi setelah di jalanin dia diajarin bahasa Indonesia Akhirnya bisa sedikit-sedikit Terus ke sini ke sini baru ngomong bahasa Indonesia gitu Lu pas pacaran sama si orang Jepang ini masih di klinik atau enggak? Hmm Udah Udah? Masih? Masih-masih Masih di klinik? Nah gimana tuh? Tangkepan temen-temen ketika ada pacaran sama pasien yang ternyata juga beda negara Hahaha Sama HRD aja sampe tau kan Dan Julit? Iya Julitnya gimana? Julitnya Ya ampun, hanya Steffi ya katanya yang berani banget ngedeketin Eee Orang yang bekerja sama dengan perusahaan kita gitu Malahan bos perusahaannya itu Lalu nembak duluan ke saya kak gitu Nembaknya gimana tuh? Ini bosnya orang Indo? Orang Indo Kalau bosnya Jakarta dia Lalu gimana? Nembaknya gimana waktu itu? Nembaknya biasa kan minta nomor handphone kayak gitu Yaudah gua liat-liat nih dong Gapapa deh sebelum jalur kuning melengkung gua bilang kayak gitu Iya Lu bercandain Hmm bercandain Terus dia nembak Eee Dek katanya Gua bukan adek elu kak Ibu waduh Dek ayo Dek Terus Gua bukan adek elu kak Gua bilang kayak gitu Eh pak waktu itu pak Pak Karena kan malu ya Terus Saya suka sama kamu Steffi kayak kayak gitu Dia gadun apa gimana nih umurnya? Gadun Oh Dia 45 kak Oh 45 Cuma duda Koko-koko Itu kita lagi merdeka-merdekanya tuh Koko-koko Terus Saya bilang Kok bisa suka padahal kan baru dua kali ketemu Saya bilang kayak gitu kan Oke Terus Eee Abis itu Gatau ya Karena kan dulu emang pernah jalan dua kali ya sama dia Makan sate Taichan yang di Jakarta itu Di Senayan Oke Makan di Senayan Taichan nih bos Masih di pinggir jalan tuh waktu itu Di pinggir jalan Di depan Senayanya persis kan Iya Terus gimana ya? Dulu dia kan gatau kan Gatau gua jadi model Oke Model-model haram gak tau tuh dia tuh Model haram Gatau ya Sampai gua cerita Eee Gua seorang model Tapi model-model seksi Model seksi Eee Terus kata dia bilang kayak gini Oh bagus dong gak apa-apa Katanya Tuh Emang apa gak apa-apa pak? Eee Kan saya modelnya model seksi kayak gini Model bikini Saya bilang kayak gitu Terus kata si bapaknya Gapapa Steffi Saya nafsu sama kamu Gapapa Steffi Saya nafsu sama kamu Buset Gua bilang Emang dasarnya om om cabul ya guys ya? Eee Om om cabulisme Tapi ganteng Gantengnya kira-kira kayak siapa? Gak Kayak koko itu Kayak koko itu Oh kayak koko itu Oh iya Enggak Karena dia mirip mantan gua Oh iya Kayak Bang Al ya guys ya? Ya ada manajer gua guys ya Tipe gua juga Oh mirip itu Gede-gedenya sama Sama Badangnya sama Tapi bedanya kalo dia kodek Putih juga sama Putih juga Bang Al agak dia Terus akhirnya gimana? Abis itu kita jadian Jadian? Cuma dua kali ketemu Nembaknya gimana? Gua mau tau Om umur 45 tahun Gatikan nembak cewek Umur 25 tahun itu gimana? Nembaknya Nembaknya Biasa aja sih kak Nembaknya dimana? Nembak di dalam Atau nebak di luar? Waaaaa Enggak lah Di mobil Nembaknya di mobil Posisinya kan Kita lagi makan Mau makan sate tai can Oh iya iya Jadi sambil kepedesan gitu ya Steffi Mau gak kamu? Jadi pacar Jadi pacar aku Gitu Gitu Sambil kepedesan guys Akhirnya lu bilang mau Mau Akhirnya gue mau Tapi lu tau dong Dia pasti udah punya bini dong Enggak Dia kan Duda Oh Duda Duda Herlino Bukan dong ya Itu Duda ya Oh dia Duda Katanya Katanya Duda Punya anak Katanya Enggak dong Enggak dong Punya anak kedua Cuman Anaknya tinggal di Kalimantan Sama Mantan istrinya Jadi dia sendirian disini gitu Dia umur 45 tahun Anaknya kurang lebih Umur 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 10 tahun Enggak dong 16 tahun 16 tahun Gua mau dijadikan mama muda Dulunya itu Cuman gak jadi Anaknya umur 16 tahun Dia Lu itu tahun berapa pacaran temen dia? Tahun 2020 2020 2 tahun lalu Berarti Steffi masih umur 19 tahun 19 tahun Beda 3 tahun sama anak Jadi pacaran sama anaknya guys Gitu Nah terusnya saat itu Lu merasa ada yang salah Emang gadun nih Kayaknya seru nih Gak apa-apa nih Seru sih Yang duitnya banyak Dia itu royal Maksudnya Enggak pelit Oh gak pelit Gitu Jadi gue liat ini Lugas aja ya Iya Ini gadun dia Posisinya umur 45 tahun Pacaran sama lu Duitnya banyak Ya gue mau Lu mau Lu gas aja Tapi gak ada rasa Misalkan temen-temen gitu Akhirnya ngeliat Atau relasi sama si Uji Ih Dia jadi anik-anik nih Lu biasa aja gitu Biasa aja Wodoh amat Wodoh amat gue mah gitu kan Mau dikata anik-anik Inat inu Gitu kan Yang penting duitku banyak Lu berapa lama akhirnya bertahan sama si abang ini? Si gadun ini Iya Cuman 6 bulan 6 bulan Akhirnya bubar Gara-gara dia ke Kalimantan Iya Akhirnya dia ke Kalimantan Terus dia pacaran lagi Sama model yang umur 16 tahun Kayak anaknya Ih Ngeri banget Ngeri banget Umur 16 tahun Sepantaran sama anaknya Berarti lu udah bosan sama lu kali ya? Udah bosan Akhirnya gue milih si Jepang Oh Jadi urutan ceritanya Si abang ini duduk Baru si opa Si opa-opa Opa-opa Jepang ini nih Oh Yang ini 6 bulan Si opa setahun Lebih lama Lebih lama 6 bulan Tapi gue sayangnya Kedua-duanya sebenernya Gitu Ya gak apa-apa Ya kan Di mana-mana Cowok itu Poligami banyak Cewek kalo bisa poli Andri Gak apa-apa Tapi lu ada rencana buat menikah Atau tidak sih sebenernya? Untuk Sekarang Iya sama gadun gitu misalnya Kalau ada sih mau Oh sama gadun ya Jadi lu Tidak peduli Strata Umur Tidak peduli ya Gak mesti sepantaran ya Engga Karena gue Karena gue Sukanya kayak yang tua-tua Sukanya kayak yang tua-tua Engga Engga suka yang seumuran gitu Jadi suka sama cowok-cowok yang udah mateng Engga Yang udah mateng Eh tanggepan orang tua itu gimana? Steffi waktu itu Kata nyokap Udah gak apa-apa lah dengin aja Udah sama Kok gue sama aja anjir Sama 11-12 ya Jadi nyokap gas aja terus Lu pernah bawa ke rumah? Yang si gadun? Belum Yang abang-abang Yang Jepang udah Udah Jepang itu umur berapa tuh? Jepang itu umur 24 Oh berarti bedanya tipis Sama lu 24 tahun cuma beda 3 tahun Dia punya pacar di Jepang Yang lu taunya itu gara-gara apa? Lu belum cerita tadi Lu tau dia punya pacar itu dari mana akhirnya? Gua kan ngepo-ngepoin itu Instagramnya dia Padahal kita emang gak follow-follow one Dari awal Dari awal kita gak follow-follow one Lu bisa tau Instagramnya dari mana? Gua nyari tau Gua nyari tau Terus gua nanyakan ke dia Maksudnya apa? Ini pacar lu ya? Engga baby bukan kayak gitu Pokoknya 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 alesan banyak ya Terus gua kecewa Gua blok ide-nya Eh gua blok whatsappnya Gua cabut tuh Gua cabut Dia pake nomor baru Maafin Gua gak akan Gua gak akan pernah ninggalin elu Tapi buktinya Iya bener Sekarang malah ninggalin gitu loh Iya bener Pagi ke Jepang balik Ya kan? Main sinetron di Jepang Ya kan? Ikatan cinta Ikatan cinta bahasa Jepangnya apa ya? Apaan tuh? Ada yang tau gak? Kalo ada yang tau bahasa Jepang ikatan cinta Mungkin boleh komen di bawah ya Ya kan peace Banda